15 partai politik di Tabalong telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya untuk mengikuti pemilu 2019 mendatang. Partai politik yang mendaftar yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Berkarya, PKS, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI. Kelima belas parpol tersebut telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya sebanyak 355 orang yang tersebar di empat dapil di Kabupaten Tabalong. Terdiri dari 215 calon laki-laki dan 140 calon perempuan. Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong, Abdillah, mengatakan keterwakilan perempuan dari 15 partai politik tersebut telah memenuhi persentase keterwakilan perempuan. Jika dipersentase dari seluruh partai politik tersebut, keterwakilan perempuan berkisar 40 persen. Persentase keterwakilan perempuan kalau melihat total yang ada sampai dengan hari terakhir berkisar sekitar 40 persen kurang lebih. Mencukupi malah dari 30 persen? Iya, artinya kalau syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang dan PKPU, artinya di atas batas minimum 30 persen keterwakilan perempuan. Abdillah menambahkan, hingga pukul 24.00 menjelang 18 Juli 2018, tidak ada informasi terkait perpanjangan masa pendaftaran bacalaik. Sehingga pada tanggal 22 hingga 31 Juli mendatang, partai politik diberikan waktu untuk melengkapi berkas sesuai hasil dari pemeriksaan oleh KPUD Tabalong. Haris Muazir, TV Tabalong melaporkan.